Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Permisera PoTV? Saat ini saya tengah berada di gedung Akademik Center Kampus A Uwin Raden Fata, Palembang Tepatnya hari Senin 4 September 2023 Tengah berlangsungnya kegiatan takjo kepemudaan dan pengenalan omik Fakultas Da'wah dan Komunikasi Berikut liputannya Berita takjo kepemudaan dan pengenalan omik Fakultas Da'wah dan Komunikasi Takjo kepemudaan dan pengenalan omik Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dilaksanakan di gedung Akademik Center Uwin Raden Fata, Palembang Pada Senin 4 September 2023 Acara ini dibuka langsung oleh dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dan dihadiri oleh Wakil dekan 3 Ketua demam Fakultas Da'wah dan Komunikasi Beserta jajaran pengurus Serta mahasiswa baru Fakultas Da'wah dan Komunikasi 2023 Acara ini diisi dengan pembukaan Dan pemberian materi yang disampaikan oleh Wakil dekan 3 Fakultas Da'wah dan Komunikasi Serta melakukan sesi tanya jawab Untuk para mahasiswa baru Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dr. Ameshefuddin SAGMA Selaku dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Uwin Raden Fata, Palembang mengatakan Bahwa masa depan masa ini akan bergantung pada generasi pemuda saat ini Jadi sangat penting sekali untuk membangun kreativitas Membangun inovasi yang baik Sehingga dapat menghasilkan pemuda yang berkompeten di bidangnya Imam Akbar Pamuka selaku ketua pelaksana berharap Mahasiswa baru Angkatan 2023 ini memiliki jiwa kepemudaan Memiliki semangat Memiliki rasa peduli terhadap lingkungan Dan tentunya rajin mengikuti kegiatan perkuliahan Oke baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita menghadiri dan membuka acara Tokso Kepemudaan Ada kreativitasnya juga sebenarnya di dalamnya Sekaligus pengenalan omik Fakultas daunan komunikasi Kenapa kegiatan ini dirasa penting? Karena berbicara tentang pemuda Ya kalian semua kan pemuda Apalagi ini mahasiswa baru Saya tadi juga sudah sampaikan di dalam Samputan bahwa Masa depan bangsa ini Masa depan agama ini Masa depan nusantara ini bahkan Bergantung kepada kalian semua Dan hari ini juga Para pemuda juga yang menyelenggarakan Ini ada Ketua DMAF ya Ketua DMAF berikut jajarannya Dan juga mahasiswa baru yang Diundang pada acara kegiatan ini Kepada atur sukar ini Sekali lagi kami Berpandangan bahwa Masa depan Masa depan bangsa ini akan bergantung kepada Gantung kepada si pemuda saat ini Ada yang penting sekali untuk Membangun kreativitas Membangun inovasi Yang baik Karena akan Melahirkan Output-output yang Nantinya yang sangat kompeten Di bidangnya Dan tentu yang akan menjawab Tantangan zaman Jadi kegiatan ini Sangat penting Nanti kita Ngobrol dengan beberapa Nantinya yang kompeten Di bidangnya Untuk Membangun mindset Membangun awareness Untuk Bagaimana Kiat-kiat Sukses di masa yang akan datang Baik Perihal argensi Terutama kami melihat Para Mabak ini Para masyarakat 2023 Dimana Mereka tentunya Belum mengenali Dari pihak dekanat tentunya Dan juga Atusnya dari Mabak tersebut Perihal organisasi Jadi argensi kami itu Melibatkan Mabak Agar Mabak itu tertarik Untuk mengikuti organisasi Dan juga lebih mengenal Tentang jajaran dari Kepengurusan yang ada Di dekanat Fakultas Dawaran dan Komunikasi Nah kemudian Tujuan dari Kegiatan ini Seperti apa? Untuk tujuan Saya selalu Kutua pelaksana Memiliki tujuan penuh Agar kiranya Agar mahasiswa baru ini Dapat memiliki Rasa jiwa-jiwa Kepemudaan Dapat memiliki rasa Jiwa-jiwa yang peduli Akan lingkungan sekitarnya Kira-kira berapa Jumlah dari mahasiswa baru Yang mengikuti kegiatan ini Untuk jumlah peserta Seluruh ini Ada seluruh Mahasiswa baru Fakultas Dawaran Komunikasi Angkatan 2023 Itu jumlahnya Ada seluruh Sekitar 493 Kemudian target Yang ingin dicapai Dari kegiatan ini Untuk target Mungkin lebih keharapan Target keharapan Kami selaku kepanitiaan Ya tentunya targetnya Agar kerana Mabah-mabah disini Dapat mengenal Lebih jauh Dari pihak dekanan Dan juga Agar lebih rajin kuliahnya Dan juga Menjadi mahasiswa organisatoris Yang peduli Akan lingkungan sekitarnya Baik, melihat kegiatan ini Bagaimana sih persiapannya? Untuk persiapan Tentunya kurang lebih Kami sudah menyiapkan kegiatan ini Dari dua minggu yang lalu Namun memang Namanya kegiatan Terdapat beberapa kendala Yang namun disamping dari situ Alhamdulillah Kami selaku kepanitiaan Dapat mengatasi kendala tersebut Harapan saya Selaku kepanitiaan Tentunya Agar kiranya Masa baru Angkatan 2023 ini Memiliki Jiwa-jiwa kepemudaan Memiliki semangat Memiliki Rasa peduli Kepada lingkungannya Dan mereka Tentunya rajin kuliahnya Mungkin itu saja Demikian informasi Yang dapat saya sampaikan Saya Sonia Niken Kasuma Reporter Rafa Televisi Dan tim yang bertugas Melaborkan untuk Rafa Televisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.